Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siapkan contohan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melawan pria dengan kekuatan spiritual keadaan suci Si pria tampak kesal terutama dengan ledekan yang baru saja dikeluarkan oleh Goyan Sosoknya pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan kekuatan spiritual yang agung Seketika kembali melonjak, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Dan Xiaoyan segera menyadari mengenai sosok pria tersebut Selain fakta bahwa kekuatan jiwa orang ini telah mencapai keadaan suci Alasan mengapa ia begitu percaya diri adalah karena ia juga merupakan seorang keabadian yang kuat Dilihat dari kekuatan keabadian yang terpancar seharusnya ia berada di langkah ketiga keabadian Menggabungkan kedua kekuatan ini dikhawatirkan bahkan langkah kelima akan benar-benar ketakutan berhadapan dengan si pria Melihat kekuatan spiritual keadaan suci milik orang ini, Xiaoyan pada saat ini langsung tertarik Sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan spiritual jika dibandingkan dengan orijin ki Xiaoyan pun segera teringat bahwa Xiaoyan benar-benar sudah sangat lama tidak memurnikan obat Melihat kekuatan yang dimiliki oleh si pria, hal itu pada akhirnya membangkitkan keinginan Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya Hanya dengan memurnikan obat yang semakin intens, maka Xiaoyan akan bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya Meskipun kesulitan menyempurnakan pil di tingkat ini benar-benar sangat sulit Tetapi hasilnya tidak lagi diragukan karena kekuatan spiritual Xiaoyan akan dapat terus ditingkatkan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan masih memperhatikan sosok yang pada saat ini merubah segel di tangannya Tampaknya orang ini juga tidak akan melepaskan Xiaoyan Si pria di kejauhan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiaoyan memang memiliki kekuatan untuk bisa menembus formasi besar sebelumnya Namun ia memiliki ratusan formasi yang seperti sebelumnya Tetapi ia tidak ingin membuang banyak waktu bersama dengan Xiaoyan Ia akan membiarkan Xiaoyan melihat mengapa kekuatan spiritual keadaan suci membuat begitu banyak malu keabadian takut Begitu selesai berbicara segel di tangan pria itu pun pada akhirnya mengembun dengan cepat Pada saat yang sama Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan si pria Fluktuasi jiwa yang berasal dari pria tersebut benar-benar menjadi semakin kuat daripada sebelumnya Xiaoyan pada saat ini berbalik dan menatap ke arah Tai King dan Yu Xiao Xiaoyan lanjut menyadari bahwa ketika pria itu menggunakan formasi sebelumnya Sebagian dari kekuatan spiritualnya digunakan untuk menekan Tai King dan Yu Xiao Namun pada saat ini sepertinya ia telah mengambil sebuah keputusan Tampaknya ia berencana untuk menggunakan kekuatan spiritual keadaan suci yang kuat untuk sepenuhnya menekan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 13 gerbang dewa Sosoknya lanjut berteriak bahwa di bawah formasi ini ia telah menghabisi 3 makhluk keabadian Kekuatan terendah mereka merupakan langkah keempat keabadian Oleh karena itu hari ini Xiaoyan akan menjadi korban keempat yang terbunuh Begitu selesai berbicara lengan si pria pada saat ini tiba-tiba terrentang Garis-garis misterius segera muncul di udara yang berisi konsepsi artistik yang menakutkan 13 gerbang dewa muncul di udara sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai berputar Kekuatan spiritual yang menakutkan pada saat ini juga menyebar di atas 13 gerbang Kekuatan misterius juga pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiaoyan Tetapi kekuatan ini tidak bisa dipahami dengan jelas oleh Xiaoyan Kekuatan misterius yang ia rasakan dari formasi ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa mungkin inilah arti sebenarnya dari kekuatan spiritual keadaan suci Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiaoyan menyadari bahwa yang bisa berhadapan dengan formasi ini adalah Goyan Xiaoyan pun segera memerintahkan Goyan untuk menangani formasi tersebut Menanggapi hal tersebut Goyan pada saat ini segera berkata bahwa ia membutuhkan beberapa saat Selain itu formasi ini juga tampaknya sangat familiar Ia mengingat bahwa seharusnya ada 24 gerbang dan bukan 13 Namanya juga bukan 13 gerbang dewa Melainkan 24 gerbang dewa Tampaknya formasi ini merupakan formasi yang palsu Begitu suara Goyan ini keluar Pria dikejauhan pada saat ini seketika terkejut Ekspresinya tiba-tiba membeku Karena jelas Goyan benar-benar mengetahui mengenai formasi tersebut Si pria pun langsung terguncang dan berteriak bahwa ia hanya memperoleh gulungan yang terpisah-pisah Dan mengumpulkan ke 13 gerbang ini Tetapi meskipun begitu formasi ini cukup kuat dan sudah sangat cukup untuk menghabisi mereka Si pria memandang ke arah Goyan dan meskipun perkataannya mengandung sedikit nada arogan Tetapi sesungguhnya di dalam buluk hati terdalamnya pada saat ini ia benar-benar merasakan ketakutan Namun meskipun begitu tidak ada jalan mundur bagi si pria dan sosoknya pada saat ini mengertakan gigi Si pria lanjut menekan segel di telapak tangannya 13 gerbang surgawi atau 13 gerbang dewa pada saat ini segera menyelimuti Xiaoyan Kekuatan spiritual yang lebih kuat pada saat ini benar-benar menekan Xiaoyan Sementara itu Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia harus bertahan sejenak Biarkan Goyan mempelajari formasi ini sebentar Mungkin ia bisa menggunakan formasi lengkap ini untuk Xiaoyan Dengan kekuatannya saat ini jika Xiaoyan bisa mempelajarinya Hal tersebut pasti akan menjadi jurus yang mematikan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya merasakan tekanan kekuatan spiritual yang sangat kuat Xiaoyan kembali berteriak kepada Goyan agar Goyan dengan cepat menghancurkan formasinya Xiaoyan tidak membutuhkan formasi ini dan Xiaoyan hanya ingin selamat Goyan pada saat ini mengabaikan perkataan Xiaoyan dan terus fokus pada pengamatannya Xiaoyan pun hanya bisa menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini menetap ke arah formasi yang menekan jiwa Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa jika formasi ini benar-benar dilesatkan sepenuhnya Tampaknya jiwa Xiaoyan akan langsung dihancurkan tanpa sisa Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan jutaan jiwa dari klon pemakan jiwa Xiaoyan segera bergabung dengan klon pemakan jiwa Meskipun jutaan atau bahkan puluhan juta jiwa ini digunakan oleh Xiaoyan Tampaknya hal ini tidak akan bisa dengan mudah berhadapan dengan formasi tersebut Namun Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain dan Xiaoyan hanya bisa melakukan teknik ini Xiaoyan pun segera memanfaatkan puluhan juta jiwa untuk menahan tekanan jiwa ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun menggertakan gigi karena kekuatan spiritual ini masih terus menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan bisa merasakan dampak dari tekanan spiritual ini Xiaoyan pun kembali berteriak kepada Goyan apakah Goyan sudah selesai Goyan segera berteriak kepada Xiaoyan agar Xiaoyan menunggu sejenak Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain Xiaoyan terus menerus menggunakan kekuatan jiwa untuk menahan tekanan jiwa dari si pria Sesaat kemudian pada akhirnya cahaya biru di mata Goyan seketika melesat Kecepatan putaran dari 13 gerbang surgawi juga pada saat ini mulai melambat Bersama dengan hal tersebut gerbang ke-14 pada saat ini seketika terbentuk Pemandangan yang tiba-tiba ini juga membuat pupil mata si pria menyusut tajam Segera setelah itu gerbang ke-15, gerbang ke-16 dan selanjutnya terus menerus memadat Si pria juga menemukan bahwa ia secara bertahap mulai kehilangan kendali atas formasi Ia juga bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa lagi mengalir ke dalam formasi Jumlah gerbang terus menerus bertambah hingga pada akhirnya bertotal 24 Dalam sekejap mata, formasi tersebut meledak dengan energi yang benar-benar tak terbayangkan Kekuatan ini seketika membuat pikiran si pria tiba-tiba menegang Ia benar-benar kehilangan kendali atas formasi Pada saat ini ketika ke-24 gerbang surgawi mengembun Sepertinya gerbang ini telah mengalami perubahan kualitatif Dan merasa bahwa ia benar-benar akan berhadapan dengan formasi tersebut Sementara itu di sisi lain, Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa formasi ini akan diserahkan kepada Xiaoyan Formasi ini adalah formasi yang seperti sebelumnya disebutkan oleh Goyan Ini adalah 24 formasi gerbang dewa Dengan lengkapnya 24 gerbang yang muncul, mereka tidak lagi disebut dengan gerbang surgawi Tetapi seharusnya formasi ini disebut dengan gerbang suci Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah formasi yang diserahkan oleh Goyan Xiaoyan tidak pandai dalam hal formasi Meskipun Xiaoyan memiliki beberapa formasi Tetapi Xiaoyan tidak pernah melakukannya di dalam pertempuran Butuh pengendalian yang cepat dan sangat sulit untuk menggunakan formasi di dalam pertempuran sebenarnya Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan juga pada saat ini tercengang merasakan kekuatan formasi ini Xiaoyan tidak menolak dan Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan Namun beskipun begitu, kekuatan spiritual keadaan di milik Xiaoyan tidak akan mampu mendukung konsumsi formasi ini Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan klon pemakan jiwa untuk menggerakkan formasi ini Beruntung Xiaoyan sangat jarang menggunakan klon pemakan jiwa Dengan begitu, maka jiwa-jiwa yang berada di dalamnya masih melimpah Kekuatan kejahatan Yin masih bisa digunakan dan jumlahnya sangat banyak Dengan cara ini, maka Xiaoyan pada saat ini tidak begitu tertekan untuk mengendalikan formasi Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah pria tersebut Sementara si pria juga merasakan tatapan panas Xiaoyan Si pria menyadari bahwa ini tampaknya telah berubah menjadi pertarungan hidup dan mokat Tidak ada kemenangan atau kekalahan dan tidak ada peluang untuk melarikan diri Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada akhirnya segera mengendalikan formasi tersebut 24 gerbang mulai berputar dan kekuatan spiritual yang mengejutkan dengan cepat Dikompresi dan diselimuti ke arah si pria Si pria pun seketika menghentikan gerakannya dan pupil matanya seketika melebar Cahaya dan bayangan besar seketika terkondensasi di tubuhnya Hal ini merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang dengan kekuatan spiritual keadaan suci Teknik ini disebut dengan tubuh jiwa Dharma di mana si pria bisa meninggalkan tubuhnya Pada saat ini si pria benar-benar menelantarkan tubuhnya dan menggunakan fikirannya yang paling kuat untuk mengendalikan jiwanya Ia dengan jelas memahami bahwa kekuatan sebenarnya dari formasi ini bukanlah untuk membunuh nyawa Kekuatan formasi ini benar-benar ada ditujukan untuk merampas jiwa Tubuh si pria pada saat ini memancarkan kekuatan jiwa yang tertandingi dan tubuhnya benar-benar melambung Kekuatan yang dimilikinya benar-benar telah melampaui kekuatan yang dimiliki oleh klon pemakan jiwa Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan bisa merasakan adanya perbedaan mendasar antara kedua belah pihak Xiaoyan pada saat ini bergumam mungkinkah ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dengan kekuatan spiritual keadaan suci Xiaoyan lanjut menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini menuangkan semua kekuatan jiwa untuk memperkuat kekuatan formasi Sementara itu si pria pada saat ini segera berteriak bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghancurkannya hanya dengan formasi ini Begitu suara yang membekahkan telinga ini melonjak tubuh spiritual si pria pada saat ini terlihat membengkak Kekuatan spiritual yang agung juga pada saat ini segera melonjak ke segala arah Kedua kekuatan pada saat ini saling mengikis satu sama lain Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan deruk di dalam jiwanya dan telinga Xiaoyan pada saat ini berdengung Xiaoyan benar-benar terkejut dan Xiaoyan menyadari bahwa serangan balik dari orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci tidak bisa dianggap remeh Xiaoyan pun tanpa ragu-ragu segera mengerahkan sejumlah besar kekuatan yin ke dalam formasi Hanya ini yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar dengan gila-gilaan mencurahkan kekuatan jiwa yang ada Sementara itu di kejauhan pada saat ini Luoseng dan yang lainnya memandang ke arah si pria dengan gugup Luo Fei dan Yi Hu juga bukanlah orang yang bodoh dan mereka secara alami dapat melihat situasi pertempuran pada saat ini Luo Fei pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya saudara keking benar-benar sedang dirugikan Yi Hu menganggukkan kelapanya dan memandang ke arah Luoseng sebelum akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan Ketiganya pada saat ini memiliki ekspresi yang muram Luoseng juga perlahan mundur dan bergumam bahwa ia khawatir saudara keking akan dikalahkan Mereka harus segera mundur karena begitu keking mokat Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri Luo Fei pun terkejut dan bertanya apakah mereka akan mengabaikan saudara keking Suasana berubah menjadi hening dengan mereka yang pada saat ini masih menatap pertempuran Setelah beberapa saat pada akhirnya Luoseng menyadari sesuatu dan mulai berbicara Luoseng berkata sebaiknya mereka pada saat ini melarikan diri Setelah mengatakan hal ini ketiganya pada akhirnya bersiap untuk mundur ke dalam kabut abu-abu Mereka berencana untuk segera pergi dari sini karena hanya dengan menaiki level yang lebih tinggi Mereka pada akhirnya akan sepenuhnya terhindar dari kelompok Xiaoyan Namun begitu mereka hendak mengambil tindakan cincin di tangan Luoseng tiba-tiba bersinar terang Tali penyegel iblis berwarna merah pada saat ini tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan Tanpa ada sepatah kata pun ketiga sosok ini langsung diikat menjadi satu Mereka bertiga terkejut pada saat yang bersamaan Luoseng pun seketika mengutuk bahwa ini benar-benar sungguh sangat siap Apa yang diinginkan oleh tali ini dan ia benar-benar tidak mengetahuinya Jika tali iblis ini tidak ingin dikendalikan oleh Luoseng Maka ia dibebaskan untuk pergi Luoseng pada saat ini benar-benar merasa marah dan bertanya-tanya harta macam apakah ini Musuh tidak terikat tetapi pemiliknya benar-benar mendapatkan serangan balik Bersamaan dengan Luoseng yang pada saat ini menggertakan giginya Sesosok seketika muncul di samping ketiganya Begitu Luoseng hendak marah dan hendak kembali berteriak Sosoknya tiba-tiba menetap ke sekitar Tanpa diduga pada saat ini Luoseng menemukan keberadaan sesosok wanita cantik yang berdiri Wanita ini memeluk kelinci dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Permaisuri Permaisuri tersenyum ke arah ketiganya dan setiap gerakannya tampak sangat menawan Permaisuri lanjut berkata agar mereka jangan terburu-buru untuk pergi Mereka telah melakukan sesuatu kepada suaminya Oleh karena itu mereka bertiga selanjutnya akan diserahkan kepada suaminya Mendengar hal tersebut Luoseng pada saat ini menggertakan giginya dan kekuatan keabadian melonjak dari tubuhnya Luoseng sepertinya berniat untuk menghancurkan tali penyegel iblis Tetapi ketika Luoseng hendak mengambil tindakan Permaisuri melambaikan lengan bajunya dan aroma harum berhembus ke arah mereka bertiga Untuk sesaat mata mereka bertiga pada saat ini tertegun Mata mereka berubah dipenuhi dengan obsesi ketika melihat ke arah Permaisuri dan mereka bahkan menyerah untuk berjuang Sementara itu Permaisuri sedikit tersenyum dan matanya yang indah pada saat ini tertuju kepada Xiaoyan Sementara itu di pusat pertempuran meskipun Xiaoyan awalnya mendapatkan serangan balik Tetapi seiring dengan bertambahnya jiwa yang dilesatkan oleh Xiaoyan ke dalam formasi Kekuatannya menjadi semakin kuat Di sisi lain kekuatan si pria semakin lama pada saat ini semakin berkurang Pada akhirnya kekuatan formasi ini benar-benar menekan tubuh spiritual si pria Seiring dengan berjalannya waktu tubuh si pria juga pada saat ini terus menerus menyusut Keking benar-benar menyadari bahwa pada saat ini ia tidak lagi bisa bersaing dengan formasi Tanpa ragu-ragu bola matanya pada saat ini seketika memancarkan warna merah Selanjutnya ia mengeluarkan bola abu-abu dan seketika menghancurkannya Seluruh area di sekitar langsung tertutup oleh kabut abu-abu berwarna tebal Keking yang dikalahkan pada saat ini benar-benar berencana untuk melarikan diri Menyadari hal tersebut permaisuri di kejauhan seketika dengan lembut mulai berbicara Permaisuri memerintahkan tali iblis kecil untuk pergi dan mengikat orang yang ingin melarikan diri Tali penyegel iblis pun seketika tanpa ragu-ragu melesat dengan kecepatan tinggi Sosoknya memasuki kabut abu-abu dan sesaat kemudian terlihat sosok keking yang merontak dengan liar Tali penyegel iblis mengikatnya dengan erat membuatnya sulit untuk bergerak Xiaoyan juga pada saat ini mengangkat alisnya sedikit melihat hal tersebut Xiaoyan sedikit terkejut melihat tali penyegel iblis yang mengikat keking Xiaoyan tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar begitu kuat hingga bahkan bisa menyegel keking Xiaoyan pun menoleh ke arah Permaisuri dan Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Permaisuri Xiaoyan pada saat ini merasa lega di dalam hatinya tetapi Xiaoyan juga sangat pemasaran dengan kekuatan dari Permaisuri Terlebih lagi setiap kali Permaisuri menghilang tanpa bisa dijelaskan Sosoknya akan muncul pada saat-saat yang diperlukan oleh Xiaoyan Selain itu bersamaan dengan Permaisuri yang menghilang Begitu Permaisuri datang ia akan mengenakan satu set pakaian yang baru Permaisuri selalu merubah gaya berpakaiannya dan hal ini mengingatkan Xiaoyan pada beberapa istrinya Xiaoyan pun seketika segera tersadar dan Xiaoyan menghentikan pemikirannya yang terhanyut kepada Permaisuri Xiaoyan dengan cepat membuang muka karena Xiaoyan takut tidak mampu menahan api jahat di dalam tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mendatangi keking yang pada saat ini disegel oleh tali penyegel iblis Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa si pria benar-benar dipenuhi dengan keberanian Untuk menghancurkan formasi ini tanpa ragu-ragu ia benar-benar meledakan semua kekuatannya Xiaoyan khawatir si pria benar-benar akan sangat sulit untuk memulihkan kekuatan spiritualnya Menanggapi hal tersebut si pria pada saat ini menggertakan giginya Dan berteriak bahwa ia lebih baik mati di tempat ini di dalam pertempuran Tiga idiot ini juga tidak bisa membantunya dan ia pada saat ini akan mengerahkan kekuatan terakhir miliknya Begitu selesai berbicara kekuatan spiritual tingkat suci miliknya kembali melonjak Namun kali ini targetnya bukanlah Xiaoyan melainkan tali penyegel iblis yang mengikatnya Tali penyegel iblis sepertinya bisa merasakan ancaman dari kekuatan tersebut Tali ini pun seketika terlepas dan segera terbang menuju ke arah Permaisuri Sepertinya tali ini mengenali Permaisuri sebagai tuan dan pemiliknya Geking juga mengikuti pandangannya dan begitu ia melihat Permaisuri Pupil matanya tiba-tiba menyusut Jelas sekali bahwa Geking tampaknya mengenali Permaisuri Geking pada saat ini tampak ketakutan sebelum akhirnya berlari ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang Xiaoyan juga segera mengembunkan sayap dewa bela diri dan bersiap untuk mengejar Namun suara Permaisuri tiba-tiba terdengar ketika berkata meledak Bersama dengan perkataannya yang terdengar Geking di kejauhan pada saat ini tubuhnya terlihat mengembang dengan cepat Geking pun pada akhirnya benar-benar berakhir dengan meledak seperti balon Kabut darah berterbangan ke segala arah dan tidak ada fluktuasi kekuatan yang terasa Bermaisuri pada saat ini tampak benar-benar telah menghabisi Geking hanya dengan kata-katanya Ledakan kematian Geking ini juga membangunkan Luwoseng dan yang lainnya yang sedang terhiptonis Mereka juga melihat pemandangan ini dan ketiganya pada saat ini tercengang Mereka tidak melihat keberadaan Geking dan hanya ada Xiaoyan yang pada saat sebelumnya bertempur dengan Geking Selain itu ada kabut berdarah yang melonjak dan mereka menyadari bahwa mungkin ini adalah sosok Geking Ketiganya pada saat ini benar-benar terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan sosok Xiaoyan segera melesat menuju ke arah kabut berdarah Xiaoyan pun kembali datang dan tersenyum dengan kegembiraan di wajahnya Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera meminta maaf kepada Xiaoyan Permaisuri berkata bahwa ia benar-benar tidak mendengarkan perkataan suaminya dan menghabisi orang itu Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada Yuan Er Karena Yuan Er telah mengambil inisiatif hingga pada akhirnya Xiaoyan benar-benar menghabisi orang tersebut Sangat sulit bagi Xiaoyan untuk berurusan dengan orang ini karena kekuatan spiritual orang ini sangat kuat Dengan begitu maka Xiaoyan benar-benar bukan tandingan pria tersebut Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini menundukkan kelapanya untuk mencari-cari isi cincin penyimpanan milik Keking Sementara itu Permaisuri segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa seorang dari Taishu telah sampai di lantai ini Oleh karena itu ia pada saat ini ingin tahu apa rencana suaminya Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Permaisuri Mata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh dan Xiaoyan belum pernah menunjukkan ekspresi seperti ini Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Permaisuri apakah hanya ada satu di antara mereka Permaisuri pun mengangguk dan berkata bahwa mereka berlima dipisahkan secara paksa Hanya dengan melanjutkan ke lantai teratas barulah mereka akan bisa kembali bertemu Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan niat membunuh Xiaoyan semakin kuat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa ini saat yang tepat untuk menghabisi mereka Permaisuri pun lanjut memandang gara luaseng dan yang lainnya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada ketiganya Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap ke arah mereka bertiga Dari tatapan Xiaoyan ini Permaisuri telah mengetahui apa yang harus dilakukan Tidak perlu bagi mereka untuk berbelas kasih di tempat ini dan Xiaoyan benar-benar menghancurkan ketiganya Akhirnya Xiaoyan pun terlihat tersenyum sambil memegang empat cincin penyimpanan Ada juga empat pil energi atau pil ajaib di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan langsung melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus dengan cepat kembali ditingkatkan Begitu empat pil energi ini memasuki tubuh Xiaoyan maka fondasi origin ki Xiaoyan kembali mulai ditingkatkan Pil energi biru di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini telah bertambah menjadi 50 pola Xiaoyan juga lanjut mengeluarkan buah iblis di tangannya Xiaoyan lanjut melemparkan buah iblis ini tanpa ragu ke dalam mulutnya 1,2 miliar simpanan origin ki di dalam lautan bintang Xiaoyan pada saat ini kembali mulai melonjak Bintang-bintang origin ki pada saat ini terus mengembun Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menerobos ke tahap akhir dogat bintang 9 Namun Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan harus memiliki total kekitar 1,5 miliar Agar bisa menerobos ke tahap akhir dogat bintang 9 Namun setelah menelan buah iblis pada saat ini jumlah origin ki di dalam tubuh Xiaoyan hanya mencapai 1,3 miliar Xiaoyan menghelak nafas karena Xiaoyan masih jauh dari kata menerobos ke tahap akhir dogat bintang 9 Tetapi Xiaoyan juga tidak terburu-buru karena Xiaoyan ingin peningkatan kekuatannya berjalan dengan cara yang alami Xiaoyan pada saat ini perlu memantapkan fondasinya dengan pertempuran yang intens Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah Tai King dan Yu Xiao Keduanya pada saat ini sedang memulihkan diri sementara Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan berteriak sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan menghabisi seseorang Sebelum mereka bisa berbicara sosok Xiaoyan pada saat ini segera melesat dan terbang menuju ke kejauhan Keduanya hanya bisa saling memandang sebelum akhirnya menggertakan gigi dan mengikuti pergerakan Xiaoyan Keduanya hanya bisa saling memandang sebelum akhirnya